Oke sobat-sobat jadi langsung kita cek ya dengan alat tester baterai yaitu lancol negatif langsung kita colokan dan positif kita colokan Oke sudah terbaca ya di lancol yaitu 13,14 volt dan kita klik Oke baterai tes regular food global baterai 100 aha langsung testing ya jumpa lagi channel Hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan review atau berbagi cara mengecek atau cara membeli baterai atau aki secondnya untuk PLPS yaitu di depan saya ya sudah ada akhirnya seperti ini sobat-sobat jadi tips membeli aki atau baterai second agar mendapatkan yang kualitas baik jadi saya akan sharing di hari ini ya sobat-sobat simak terus jadi cara ceknya seperti ini sobat-sobat semua nanti kita akan cek ya kualitas aki tersebut ya dengan alat ini ya yaitu digital baterai tester mendapat CCA nya berapa dan kualitas baterai nya akan kita dapatkan juga di alat digital baterai tester ini Oke sobat-sobat jadi sebelumnya ya kita akan cek untuk bodinya ya jadi cara membeli aki atau baterai secondnya pastikan ya bodi bodi ini ya tidak ada retak atau bolong ya atau ada keretakan atau bocor dan juga di bagian sini ya pastikan untuk bodi pinggir kanan ini tidak ada keretakan dan bocor juga jadi seperti ini sobat-sobat cara mengecek apakah bodi ini masih ada gelembung atau tidak ya Nah jadi ada penggaris ya kita bisa tarik disini nah jadi terapatannya akan terlihat ya jadi kita tarik kesini Apakah dia ada gelembung atau melembungnya bodinya itu akan nampak nah seperti di depan ini ya baterai atau aki cukup bagus ya karena rata posisinya dan tidak ada gelembung tidak bodinya dia masih rapet begitu juga di bagian kiri ya sobat-sobatnya jadi kita cek dengan penggaris bodinya apa ada melembung atau tidak ya Nah ini masih cakep ini sobat-sobat ini saya beli second juga sobat-sobat ya jadi masih lumayan untuk second ini Oke simak terus sobat-sobat tips cara membeli atau membeli baterai api second ya sobat-sobat jadi di depan ini ya mereknya nerada ya dia punya 100 AH dan spesifikasinya seperti gambar disini ya dan ada barcode ya barcode nya ada seperti ini sobat-sobat semua dan saya cek untuk cara mengecek atasnya pastikan juga disini masih mulus dan tidak ada retak retakan atau bolong ya pada bodi ini dan untuk bodi sebelah sini juga masih basah ya tidak ada melendungnya karena kalau ada melendung berarti sel-selnya sudah ada yang rusak ya jadi bisa kita cek memakai penggaris seperti ini sebelah kanan juga ya sama ya jadi bodi ini rata ya cuman ada dia punya kret ya atau lecet-lecet sedikit masih wajar lah masih oke tapi untuk mengecek performanya kita bisa cek fisik seperti itu oke sahabat-sahabat sekarang kita akan cek ya untuk punya cca-nya atau semuanya kita cek dengan alat tester batu ya sahabat-sahabat jadi kita akan cek voltasenya ya dengan voltase seperti ini ya membuat voltmeter kita kasih box jadinya kita akan cek seperti ini kabel plus kita masukkan ke plus dan negatif kita masukkan negatif ya jadi voltase ya masih oke ya 100% ya yaitu 13,2 dan sudah full ya baterai di dalamnya isinya Oke yang satunya kita cek lagi ya untuk yang satunya kita masukkan kabel positifnya ya seperti ini kita langsung masukkan plus dan negatifnya ya kita langsung masukkan Oke jadi terbaca 13,2 ya jadi masih oke untuk chargingnya ya masih bagus Oke sahabat-sahabat langsung kita cek ya dengan alat tester baterai yaitu lancol negatif langatif untuk CCA nya ya jadi berapa dia CCA dan performa baterainya seberapa jauh masih oke nya simak terus sobat-sobat ya jadi kita cek yang dengan menggunakan tester digital ya untuk baterai ini apakah performanya bagus atau tidak dia akan terlihat ya jadi alatnya seperti ini ya Oke sobat-sobat jadi langsung kita cek ya dengan alat tester baterai yaitu itu lancor negatif langsung kita colokan dan positif kita colokan Oke sudah terbaca ya di lancor yaitu 13,14 volt dan kita klik Oke baterai tes regular food global baterai 100 AH langsung testing ya ya jadi seperti ini ya sahabat-sahabat ya jadi CCA nya masih 720 ya dan good baterai dan SOC nya 100% SOA nya 100% SOC nya 98% jadi cara cek dengan testernya seperti ini sahabat-sahabat atau juga bisa kita cek seperti ini langsung kita oke ya dan kita baterai tes kita oke kita pilih agm ya agm flat-flat nah kita pilih global baterai 100 AH testing nah seperti ini sobat-sobat hasilnya ya ternyata masih good baterai juga ya dengan CCA nya 595 SOH nya 68% dan SOC nya 98% oke jadi baterai yang pertama masih lumayan cakep ya dia punya performennya oke kita lanjut ke baterai kedua sahabat-sahabat jadi baterai kedua kita cek negatif kita masukkan kelokannya dan positif kita masukkan kelokannya ya jadi seperti ini sahabat sudah terbaca kita juga dia punya dia punya daya 13,11 langsung kita oke baterai tes oke regular float global baterai ya baterai 100 ampere-hort global baterai testing Oke timak terus sobat-sobat ya jadi penampakannya seperti ini yaitu SOA nya 95% dan SOC nya 98% dengan hasil good baterai oke kita cek lagi ya dengan dia punya tipe yang kedua yaitu langsung kita oke baterai tes kita pakai agm flat kita oke dan global baterai ya langsung kita klik 100 ampere-hort dan global baterai testing apa bedanya jauh atau tidak dengan yang tes pertama ya ternyata selisih sedikit ya performennya masih SOH nya 66% dan 58 585 CCA SOC nya 98% dengan hasil good baterai ya jadi cara cek dengan tester baterai seperti ini sobat-sobat semua jadi ternyata baterai second ini masih lumayan ya performennya ya jadi kita membeli baterai second dengan lumayan performennya dan tips cara membeli baterai second ini seperti di video ini jadi sobat-sobat bisa mengikuti cara tips tips dan triknya semoga jika memberi second mendapatkan yang lebih bagus atau masih like new atau masih performennya good baterai Oke sobat-sobat semua jadi review atau berbaginya untuk tips tips membeli baterai second sampai di sini salam sehat selalu untuk sobat-sobat semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax